Assalamualaikum teman-teman balik lagi di channel aku yeay seperti biasa teman-teman hari ini aku akan membuat jajanan atau cumbilan buat keluarga tercinta dan hari ini aku akan membuat puding polkadot yang sangat cantik banget buat teman-teman yang penasaran seperti apa cara pembuatannya ini sangat mudah banget ya tonton video ini sampai habis dan sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk ditekan tambah subscribe nya terlebih dahulu teman-teman happy cooking langkah pertama sekarang kita akan buat puding yang putihnya dulu ya teman-teman sekarang siapkan panci lalu masukkan 250 ml susu cair plain disini aku menggunakan susu UHT ya merknya lalu masukkan gula 3 sendok makan dan agar-agar ini yang plain ya tanpa rasa ya teman-teman 1 sendok makan lalu diaduk-aduk nah kalau buat teman-teman kalau belum paham untuk bahan-bahannya bisa lihat di deskripsi di bawah ya setelah itu kita aduk-aduk pokoknya sampai gulanya itu larut ya setelah itu kita masak sampai mendidih dan sambil diaduk-aduk kayak gini ya teman-teman jadi jangan ditinggal-tinggal nanti susunya jadi pecah ya nah kalau sudah mendidih itu siap untuk diangkat ya kalau sudah mendidih sekarang kita siapkan piring lalu aku akan membuat polkadotnya kayak gini ya aku tuang sedikit-sedikit untuk besar atau kecilnya itu sesuai dengan selera teman-teman ya disini aku kira-kira aja kayak gini menggunakan sendok sekiranya sudah cukup sekarang kita sisikan lalu kita siapkan cetakan agar-agar disini aku menyiapkan cetakan agar tidak terlalu besar ya teman-teman ini kecil banget lalu aku masukkan sisa susunya tadi dan kita biarkan sampai semuanya set atau beku ya nah kalau sudah beku seperti ini sekarang kita tuang ke wadah nah yang polkadotnya juga ini yang kecil-kecil sudah set juga sekarang kita sisir menggunakan pisau kecil seperti ini ya teman-teman lalu kita masukkan per lubangnya jadi bikinnya itu agak lumayan banyak ya untuk polkadotnya tapi terserah dengan teman-teman sih mau banyak atau sedikit itu kan selera teman-teman ya nah setelah selesai pembuatan puding yang warna putih sekarang kita akan buat puding yang warna coklat ya disini ada 400 ml susu cair juga yang yang pelan juga ya teman-teman dan 5 sendok makan gula pasir dan ini sisa dari agar-agar sebelumnya tadi ya ada juga 1 sendok makan coklat bubuk dan 1 saset coklat tos setelah itu kita aduk-aduk sampai gulanya itu larut setelah itu kita masak sampai mendidih dan sambil diaduk-aduknya tadi ya teman-teman kalau sudah mendidih nanti siap untuk diangkat ya nah untuk langkah selanjutnya ini sudah mendidih ya puding warna coklatnya kita masukkan perlahan seperti ini ini masih panas banget ya teman-teman ini kita tuang separohnya dari puding yang warna coklat nah ini sudah separohnya sekarang kita masukkan puding yang warna putihnya ya teman-teman kayak gini ups ini terlalu bersemangat ya teman-teman mungkin juga karena takut kepanasan jadi ujung-ujungnya munca seperti ini buat teman-teman mungkin bisa pelan-pelan ya setelah itu kita masukkan sisa puding coklatnya ini semuanya ya dan kita biarkan sampai membeku atau jadi set gitu bisa juga dimasukin ke dalam kulkas supaya lebih dingin dan rasanya juga lebih mantap betul nah ini sudah dingin dan juga sudah dimasukin ke dalam kulkas ini sudah keras ya teman-teman sekarang kita tuang ke dalam wadah nah seperti ini kurang lebih hasilnya yaitu puding pulkadot yang sangat cantik kalau aku akan coba untuk memotongnya ya teman-teman setelah itu aku akan cobain untuk rasanya itu seperti apa ya nah ini rasanya sangat mantep banget ya teman-teman untuk manisnya itu sudah pas rasa coklatnya pun berasa susu putihnya juga berasa ya pokoknya kalian harus cobain ini caranya sangat gampang banget aku yakin kalian pasti bisa ya dan sekian dulu video dari aku terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video aku sampai habis jika kalian suka dengan video ini jangan lupa ya untuk ditekan tombol like-nya dan di subscribe bagi yang belum bisa juga di share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya ya dan komen di bawah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati